Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Jodolak Sito dan saya masih berada di luar ruangan ya dan maaf kalau misalkan ada suara-suara back sound dari sini dan juga dari musik gamelan yang di sana yang penting musik gamelan ini tidak copyright ya nah, kali ini saya akan membahas tentang liburan lagi jadi buat kalian yang lagi liburan tapi nggak membawa Biola tapi kalian ingin tetap melatih kemampuan Biola kalian bisa nggak sih? tetap bisa jadi saya akan kasih tau gimana caranya melatih kemampuan bermain Biola tanpa membawa Biola nah, saya akan kupas satu-satu ya dari mulai tangan kanan dulu nah, tangan kanan itu kalian bisa latih memegang kalau kalian masih baru-baru belajar kalian bisa latih memegang menggunakan benda seperti pensil ataupun apapun yang agak panjang kalian berusaha seimbangkan jadi ini tanpa menggunakan bow ya tapi kalian cari benda yang mirip dengan bow kalian latih, terus kalian latih siku kalian latih lengan juga seperti ini jadi bermain Biola itu sebenarnya hampir mirip kayak kalian pemanasan olahraga kalau pagi itu untuk tangan kanan untuk tangan kiri untuk tangan kiri apakah bisa? kan nggak ada Biolanya nah, ada juga teknik apa namanya ya mengimajinasikan sebuah Biola itu yang pertama jadi kalian bisa memenjamkan mata kalian bisa bayangin bayangin oh ini senar G habis itu G itu kalau 1 A habis itu B kalian bisa bayangin seperti ini jadi kalian merem tapi kalian sininya itu seolah-olah memegang Biola dan kalian memperhatikan rute rutenya kalian bayangin rutenya sebenarnya kalian bayangin rutenya itu adalah membayangkan ya terus habis itu adalah apakah kita bisa latihan untuk kekuatan? bisa nah saya sendiri misalkan nih misalkan saya lagi perjalanan atau saya lagi nyetir atau saya naik kendaraan bermotor kalau kita biasanya pegang kemudi kendaraan bermotor kan kayak gini ya tapi kalau saya pegangnya seperti ini untuk tangan kiri aja untuk tangan kiri jadi kendaraan bermotor kita pegang kenceng tapi ini jangan terlalu difikir ya kalau kalian difikir nanti konsentrasi pengemudinya terganggu saya akan contohin di lain hal aja ya kalau misalkan kalian lagi nonton TV terus di depan ada meja kalian taruhlah tangan di meja terus kalian bentuk seperti ini dan kalian gerakin satu-satu ini tujuannya untuk apa? ini tujuannya untuk pertama memperkuat otot-otot jari jadi kalau kita lama gak main biola biasanya itu ototnya akan melemah lagi melemah skillnya berkurang sih enggak tapi melemah sedikit nah kalian harus tetap menjaga kekuatan power dari jari kalian dengan cara ya latihan seperti tadi kalau saya pribadi kadang saya kalau pas lagi nyetir disetir ini suka seperti ini menggenggamnya itu erat dan suka saya gerakin satu-satu secara bergantian ya tujuannya itu hanya untuk tangan kiri aja ya tangan kanan tetap berjalan sesuai apa adanya terus setelah yang kekuatan sudah kita tinggal melatih koordinasi nah latihan koordinasi ini penting karena memang saat kita main biola itu jarinya kadang bergantian dan memencet nah latihan koordinasinya seperti apa kalian harus ketahui bahwa 4 jari ini itu tidak rata semua kemampuannya kalian bisa latih dulu yang kelingking pisah seperti ini habis itu kalau sudah kalian pisah yang manis tapi kelingkingnya tetap mengikut ya gini terus kalau sudah baru yang ini ini gampang sih nah terus habis itu kalau sudah kalian tinggal gerakin satu-satu misalkan ini saya bayangkan ini meja ya ini meja kalian gerakin satu-satu mulai dari kelingking satu dua tiga empat habis itu manis satu dua tiga empat dengan catatan yang lain tetap nempel di permukaan terus habis itu jari tengah terus jari telunjuk nah ini latihan-latihan sederhana tapi kalau kalian latih ketika kalian memegang biola lagi maka kemampuannya apa ya namanya gak akan gak akan menurun drastis dan gak hilang-hilang banget lah terus yang selanjutnya adalah melatih apa ya melatih singing sebuah melodi misalkan kalau kalian lagi berpergian kemana atau kalian lagi gak megang biola kalian cobalah mendengarkan sebuah lagu cobalah mendengarkan sebuah lagu lalu kalian tirukan misalkan saya mendengarkan lagu nah nanti ketika kita memegang biola kalian coba praktekkan nada yang udah kalian lafalkan tadi nah itu itu sebenarnya melatih ini ya melatih feeling atau melatih kepakaan kita terhadap nada jadi nyarinya itu saat belum megang biola atau saat tidak memegang biola setelah kita ketemu dengan biola lalu kita coba praktekkan nada yang sudah kita cari jadi ada banyak sekali cara agar kalian tetap bisa berlatih biola tanpa ada biolanya itu adalah latihan-latihan dalam diri kita sendiri kalau yang dari luar misalkan kalian nonton konser biola atau kalian nonton video-video tentang biola itu apa ya namanya asupan dari luar tapi kalau dari dalam diri kita sendiri ya latihan seperti tadi semoga bisa membantu kalian ya saat kalian berpergian dan saat kalian tidak membawa biola di saat liburan akhir tahun selamat menikmati selamat menikmati